Viral surat dari adik di pesantren tertulis daftar makanan bikin gemas. Saat memilih menempuh pendidikan di pondok pesantren, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Mereka pun akan menginap di asrama yang disediakan dan baru bisa pulang pada waktu tertentu. Para santri pun kerap kali dibawakan bekal oleh keluarganya selama menginap di pondok pesantren. Salah satu akun Twitter membagikan sebuah surat yang dikirimkan dari seorang santri ke kakaknya. Adikku di pondok minta kiriman udah kayak ngasih tugas mos tulisnya dalam cuitan tersebut. Dalam foto yang diunggah tampak sebuah surat berisikan daftar makanan dan barang yang dibutuhkan di pondok pesantren. Daftar tersebut tampak sangat panjang hingga memenuhi satu kertas. Mulai dari lauk siap santap seperti kering tempe dan kering kentang camilan hingga minuman yang bisa diseduh. Tampak dalam daftar tersebut. Adik warganet ini juga menuliskan ingin susu, kripik kaca, susu bubuk, abon, mayones, mesis, gula merah, sambal saset, selai, buah-buahan, dan aneka jajanan lainnya. Ada pula bumbu nasi goreng dan sosis di dalam list untuk dimasak ketika ingin menyantap sesuatu. Di bagian paling bawah, sang adik rupanya juga menulis catatan singkat. Kalau ada yang gak dapat, gak apa-apa tulis adiknya dalam munggahan tersebut. Cuitan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Adik aku juga kalau ngasih surat isinya titipan makanan kayak begini. Bisa banyak banget isinya, komentar seorang warganet. Warganet lain ikut berkomentar. Aku baru tahu kalau di pendok pesantren gitu nitip barang pakai surat. Ujar warganet ini. Aduh gemah sekali adiknya. Kalimat penutupnya sederhana tapi bisa bikin ketawa. Tulis warganet lainnya di kolom balasan. Sementara itu, hingga Senin 21 Februari 2022, Cuitan ini jadi sangat viral dan sudah disukai oleh lebih dari 30 ribu akun di Twitter.